Sallu ala khayril anam Mereka pergi setelah sampai berjumpa dengan Imam Malik Surat tadi itu langsung dilempar begitu saja sama beliau Apakah sudah sampai seperti ini caranya Untuk menuntun ilmu dengan perantaraan menteri, gubernur Atau juga dengan orang-orang yang punya jawatan tinggi Untuk mewarisi dan juga untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW Modal pertamanya himmah, kenekatan, keinginan Modal keduanya tawabu dan adab Modal ketiganya tulus, ikhlas karena Allah Tidak perlu dengan koneksi, dengan waksita, dengan perantaraan suara gubernur Jadi pada saat itu karena gubernur sudah tak boleh bercakap dihadapan Imam Malik Maka kat Imam Syafi aku pun tampil memberanikan diriku ya Imam Nama saya Muhammad bin Irris Asyafi'i Daripada keturunan Bani Hashim Imam Malik tengok dengan aku Dengan pirasat, dengan pandangan mata beliau yang cukup tajam dan hebat Jadi kata beliau Aku melihat pada struktur muka kamu itu ada pancaran cahaya Jangan kau padamkan Nur Allah tersebut itu dengan maksiat Hubban wa karamatan ya Imam Dengan senang hati diterima nasihat daripada Imam Malik Rahimahullah Ta'ala